Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, di edisi hari ini akan berbagi cerita mengenai tulisan tulisan teman-teman mahasiswa di kelas perbendingan agama mari kita langsung saja share ceritanya apa sih jadi ini tentang kumpulan kisah perbendingan agama ini ditulis oleh lokal B 2020 masuknya itu 2020 baik, kita lihat ada apa di sana ini para penulisnya banyak ini tulisannya tahun 2023 nah, banyak ini judulnya pada sikap toleransi Nabi Muhammad pada kaum Yahudi itu Nasar ini mederasi beragama dalam pengalaman pribadi seorang Yahudi yang dipuji Rasulullah dan lain sebagainya baik kita ambil ini kita ambil ini kisah pribadi nah ini penulisnya Khairin Al-Fisa untuk resi beragama dalam pengalaman pribadi nah cerita ini ketika dia di sekolah dasar dia memiliki teman yang berbeda agama dan temannya itu berasal dari Bali merantau ke sini katanya temannya itu minoritas tapi dia mampu beradaptasi dengan baik namun ketika sudah kelas kelas 5 membawa bakal masing-masing ternyata temannya tadi cuma makan nasi dan sayur nah ketika ditawarkan mungkin lauk lah sebenarnya iwak lah maaf tidak daging dan lainnya kalau disini sebutkan daging dan lainnya katanya dia tidak mau makan yang bernyawa nah disini merasa aneh dan kami pun menertawakan sebenarnya menertawakannya bukan mese cuma karena masih anak-anak soal dasar jadi belum paham yang yang seperti itu maka penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita pokoknya orang-orang sekitar kita agar bisa memahami perbedaan tersebut bisa jadi ini ada hal sensitif atau bagaimana seperti itu nah ini ketika dia ke rumahnya si pencerita ini penulis ini ceritakan ke rumah ke rumahnya dan akhirnya sedang beribadah seperti itu oh ternyata dia sholat seperti itu nah jadi sholat dan tidak seperti biasa kan karena baru melihat ini cara beribadahnya berbeda lalu si penulis ini bertanya kepada orang tuanya ke rumah nah kenapa yang seperti itu nah dan pada orang tuanya ini itu sembahyanya orang Hindu nakai nah itu menjelaskan orang tuanya ya memang sebagai orang tua harus bisa bijak lah menikapi seperti ini karena kita Indonesia ini sebagai negara yang menjemuk masyarakat ini heterogen dan bermacam-macam suku bangsa agama maka itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita agar perbedaan itu bukan tahan ajakan bukan sebagai perdebatan tetapi itu merupakan kenyataan yang harus dirawat dan saling saling menjaga dan seperti itu jadi ada toleransi maksudnya kita persilahkan mereka beribadah dengan kegiatan mereka sendiri seperti itu cuma kita jangan sampai mengganggu seperti itu maka penutup penulis disini menyebutkan toleransi dalam beragama ini sangat perlu untuk ditanamkan bahkan pada anak kecil karena pengalaman pribadi saya tadi bahwa saya masih kurang dalam hal toleransi ya karena anak-anak dan kurang melihat hal itu kurang melihat sekeliling ya ini memang pengalaman baru jadi perlu juga bagi kita mengenalkan hal tersebut supaya tahulah bahwasanya ada ada orang lain di sana mungkin sementara itu edisi kali ini terima kasih sampai berjumpa di kesempatan lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh